Apa hukumnya bom bunuh diri seperti di Palestine? Namanya juga bom bunuh diri ya bunuh diri. Tidak ada bom syahid. Seperti juga terjadi di Indonesia. Kesian kalau itu dilakukan oleh sebagian pemuda muslim. Jahil bodoh. Disebabkan ajaran-ajaran yang sesatin. Yang perlu diberi pengarahan. Perlu diajarkan. Terlarang kita bunuh diri dalam keadaan apa saja. Tujuan apa saja? Tidak boleh. Bunuh diri tetap bunuh diri. Jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Hatta dalam medan perang jihad. Misalnya kaum muslim perang jihad melawan orang-orang kafirin. Kemudian dia pasang bom di badan di sini. Kemudian dia terjunkan dirinya ke tempat musuh. Dia bunuh diri. Terlarang. Tidak boleh. Itu yang sesungguhnya jihad. Apalagi ini yang bukan jihad. Tapi kerusakan. Lihat. Dia sudah bunuh diri. Satu. Salahan besar. Dan nanti akan diazab. Diazab. Orang-orang yang bunuh diri itu kata Nabi SAW. Diazab sesuai dengan cara apa dia bunuh diri. Bagaimana terangkan di hadis-hadis sahih. Al-Mukhari dan muslim. Terlarang. Bunuh diri tidak boleh. Kenapa? Karena yang mati siapa duluan? Dia duluan. Berbeda kalau jihad perang oleh orang-orang kafirin. Dia pegang senjata. Dia serang ke tempat musuh. Dan dia ditembak oleh musuh. Dia mati. Itu syahid. Itu kalau yang jihad sebenarnya. Karena itu tidak ada fatwa ulama. Boleh bom. Bunuh diri. Itu di Palestine. Orang-orang buduh yang ngerjakan. Tidak ada fatwa ulama. Tidak ada ulama menghancurkannya. Dia pasang bom. Dia bunuh bom. Yahudi mati. Satu dua. Pada hari itu juga. Orang Yahudi mebrondong orang-orang Palestine. Seratus dua ratus orang mati. Bodoh. Bahkan orang Palestine sendiri pernah bilang jalan. Karena sebentar orang Yahudi akan habisi kita. Lihat. Bukan hanya laki-laki. Kaum wanita pasang bom. Ceburkan diri mati. Siapa yang fatwakan orang-orang sesat. Lalu masuklah musuh-musuh Islam. Yang menyamar dari kaum muslimin. Memanas-manasi. Berpakaian dengan pakaian Islam. Berbahasa dengan bahasa Islam. Masuk mereka. Masuk musuh-musuh Islam dari Yahud dan lain-lain. Yang menyelunduk. Orang-orang tidak dikenal. Merusak Islam. Dan anak-anak muda yang bodoh ini gak tahu. Dia diajarkan begini-begini dan seluruh sini. Jangan bunuh diri-begini dan seluruh sini. Tidak boleh. Terlarang. Entah dari mana fatwa ini. Tapi yang jelas. Tidak ada fatwa ulama. Karena nasa al-Quran melarang. Nasa hadis melarang. Itu kalau jihad. Jihad betul-betul. Terlarang. Tetap terlarang. Lah boleh. Bagaimana kalau yang bukan jihad seperti sekarang ini. Ada bom di Jordan. Di Saudi Arabia. Di Indonesia ini. Bukan jihad. Fasad yang fil-aruf. Membuat kerusakan di muka bumi. Membunuh tanpa hak. Jadi saya sudah bacakan hadisnya. Itu orang kapir yang mati. Bagaimana kalau yang mati kaum muslimin. Dan bukan hanya menumpahkan darah. Merusak harta. Mengganggu keamanan. Orang jadi tidak tenang. Orang jadi saling culiga. Kalau orang culiga sama kaum muslimin. Sini sebentar. Oh teroris nih. Saudara keluar negeri. Curigain. Dilihat. Dikecilkan. Kaum muslimin Indonesia ini. Kecil. Hina. Saya sering keluar. Sering dipuatotin orang-orang. Sering diperiksa. Kenapa? Kesalahan dalam beragama. Fatal. Merusak semuanya. Merusak semuanya. Nanti pengajian talim. Dicurigain. Semua orang curiga. 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 Orang yang kuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Wah ini seperti kaum muslimin. Benar. Mereka yang rasanya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini fatwa yang sesat dan menyesatkan. Tidak boleh. Tidak ada dalam Islam membunuh diri. Bom syahid. Bom syahid. Mereka melakukan bom syahid kalau tidak salah. Bom syahid. Ada bom syahid. Yang syahid itu perang. Jihad betul-betul. Dengan surut yang memenuhi persyaratannya. Di bawah pimpinan imam. Dengan orang-orang kafirin. Jihad perang. Menyerang musuh. Mati. Tembak. Atau beri dia di bom. Syahid. InsyaAllah ta'ala. Pasang bom di badan. Lalu masuk ke benteng musuh. Kepat musuh. Pencet. Tarik. Beledak. Dia dulu yang hancur. Bunuh diri. Antum pernah baca hadis di Syahid Bukhari. Pada zaman Rasulullah SAW. Ketika seorang sedang perang. Dan dia hebat sekali perangnya. Banyak musuh yang mati oleh dia. Lalu kata Nabi SAW. Dia katakan. Innahu min ahli nar. Dia termasuk dari penghuni neraka. Diselidiki oleh sahabat. Ternyata dia terluka parah. Lalu dia bunuh diri. Itu jihad bersama Nabi SAW. Itu jihad. Bunuh diri. Nar. Nar.